Intro Melestarikan budaya leluhur Sunda, seorang pemuda di Sukabumi mencoba berinovasi, membuat kafe berkonsep zaman dulu. Kafe yang diberi nama Imah Abah menawarkan suasana zaman dulu serta makanan tradisional. Saat masuk ke dalam kafe ini, kita sudah dihadapkan ke dalam suasana seperti di rumah sendiri. Musik tradisional kecapi suling khas Sunda menyambut para tamu yang datang. Konsep yang ditawarkan memang cukup menarik selain tempatnya yang unik, serta menu makanan dan minuman khas Sunda ada di sini. Pelayanan yang diberikan pun sangat ramah. Di sana pelayan menggunakan pakaian adat kebaya untuk pelayan wanita, sementara untuk pria menggunakan baju pangsi berwarna hitam dengan ikat di kepala. Pengunjung bebas memilih menu sesuai dengan keinginannya. Menu makannya pun nyunda banget, mulai dari ulen, bugis, katimus, sepancau, hingga bubui hui. Sementara untuk minumannya, banyak pilihan, mulai dari bajigur, banrek, hingga kopi sangrai, kopinya khas orang suka bumi. Makanan yang sangat simpel sekali dan sangat menyehatkan sekali, yaitu sangrai kopi sama bubui sampel. Kenapa pilih menu anda? Nah itu, dikarenakan ya mungkin kondisi sekarang saat ini kalau dibilang udah klasik ya, kalau segala mahal apa beras mahal, makanya saya kembali mengembalikan karena setelah kejadian apa yang saya alami, itu yang namanya ubi, sampel, bikin saya sehat kembali karena ada salah satu penyakit yaitu kenamah, maka ini alhamdulillah sembuh dan nikmatnya pun boleh dicoba juga. Kafe yang berada di jalan kota Paris, kecamatan Cikole, kota Sukabumi ini, diberi nama Imah Abah. Kafe yang baru buka satu tahun lalu ini, sudah menyedot pengunjung tak hanya orang tua, anak muda pun masih nongkrong di kafe ini. Kalau buat aku sendiri sih, keren banget konsepnya, polestarikan budaya Sunda juga, kembali ke tradisional, di kota Sukabumi yang mulai banyak kafe-kafe yang lebih modern, kosi, ini bisa jadi rekomendasi yang baru buat teman-teman yang suntuk, enak buat santai barat keluarga juga. Berbeda dengan pengunjung yang satu ini, Kafe Imah Abah seakan dapat mengembalikan kenangan di masa lalu, saat zaman kecil dengan makanan khas tanah Sunda. Harganya pun dapat disesuaikan, dan tempatnya sangat strategis di tengah kota. Kafe ini menurut saya merupakan sebuah inovasi, di mana tidak hanya kita back to nature ke alam saja, namun makanan pun kita harus kembali kepada back to nature, di mana makanan ini tentunya bagi kita mengingatkan kepada zaman dulu, di samping makanannya sehat, karena makanan sangat rasional, dari umbi-umbian juga merupakan tempatnya pun sangat sesuai dengan khas Sunda. Semua yang ada di kafe ini menggunakan ornamen dari kayu, mulai dari tempat duduk, lesehan, serta ditambah ornamen yang kental dengan khas Sunda, yaitu leit atau rumah penyimpanan padi, lengkap dengan lisung. Alat masaknya pun masih tradisional, dengan menggunakan tungku serta kayu bakar. Semua perabotan, gelas, dan piring pun masih zaman dulu. Harga yang ditawarkan di kafe ini beragam, dari 5.000 rupiah hingga 15.000 rupiah. Masih terjangkau bukan? Kafe Imah Abah buka dari jam 16 sore hingga jam 12 malam. Jadi, tunggu apa lagi? Mampir dan nikmati sensasi berbeda di dalam kafe ala Sunda ini.